yang ke-52. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, sahabat tahu nggak apa itu planetarium? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, planetarium diartikan sebagai sebuah bangunan berkubah setengah lingkaran untuk memperlihatkan susunan bintang-bintang di langit. Planetarium merupakan bangunan berkubah yang di dalamnya kita akan disuguhkan simulasi pergerakan benda-benda langit seperti pergerakan bintang-bintang, planet, satelit alami, dan lain sebagainya. Pergerakan benda langit yang teratur dapat menimbulkan harmoni yang tampak begitu indahnya di langit malam. Lalu, apa bedanya dengan observatorium? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, observatorium dapat diartikan sebagai sebuah bangunan atau gedung yang dilengkapi alat-alat seperti teleskop, atau tropon bintang, dan instrumen lainnya untuk keperluan pengamatan dan penelitian ilmiah tentang bintang-bintang dan objek benda langit lainnya. Gedung observatorium mirip dengan gedung planetarium yang berbentuk kubah hanya saja ukuran yang lebih kecil. Namun, pada kubah observatorium terdapat celah yang dapat dibuka tutup yang berfungsi untuk pengamatan benda-benda langit menggunakan instrumen pengamatan yang berada di dalamnya. Pembangunan planetarium digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Sepulangnya, beliau kunjungan dari Jerman Timur. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan IPTEC keantariksaan, khususnya di bidang astronomi. Beliau berharap masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai tahiul terkait fenomen astronomi yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 155 tahun 1963 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 1963, maka dibangunlah gedung planetarium dan observatorium Jakarta di Jalan Cikini Raya nomor 73 Jakarta Pusat. Berlokasi di Taman Raden Saleh yang semula adalah kebun binatang Cikini. Pembangunannya mendapat dukungan bantuan dana dari Gabungan Kooperasi Batik Indonesia atau GKBI sekitar 1,57 miliar rupiah. Perancangan arsitekturalnya terpilih dari lomba yang diadakan, yaitu karya Bapak Insinyur Ismail Sofyan, Bapak Insinyur Ciputra, dan Bapak Insinyur Brasali. Peletakan batu pertama dan pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 9 September 1964. Dan penanggung jawab pembangunannya diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Bapak Heng Ngatung. Adapun pelaksanaan pembangunan gedung planetarium tidak terlepas dari dukungan pakar keastronomian dari Institut Teknologi Bandung dan dari Observatorium Bosca, yaitu Bapak Depiksin, Bapak Bambang Hidayat, dan lain-lain. Sedangkan yang ditunjuk menjadi pimpinan proyek planetarium Jakarta adalah Bapak Santoso Niti Sastro yang juga berasal dari Observatorium Bosca. Pembangunan planetarium dan Observatorium Jakarta sempat terhenti saat peristiwa G30 SPKI terjadi karena GKBI tidak dapat menyokong pendanaannya lagi. Kemudian dilanjutkan kembali pembangunannya di akhir tahun 1967. Tak lama berselang, menyusul pendirian Taman Budaya Jakarta yang kini menjadi pusat kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Pendirian Taman Budaya Jakarta dilatar belakangi oleh usul dari para seniman Jakarta yang pada saat itu belum memiliki wadah untuk tempat berkumpul. Kemudian terjadi pengalian fungsi lahan untuk kesenian dengan dibangunnya teater terbuka, galeri seni, dan lain-lain. Planetarium Jakarta diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Alisa Dikin, pada tanggal 10 November 1968. 10 hari kemudian, semua aset proyek diserah terimakan dari Bapak Roseno kepada Bapak Santoso Niti Sasro dan sekaligus menjadi penanggung jawab atau kepala planetarium pertama sejak tahun 1968 sampai tahun 1976. Pada tanggal 1 Maret 1969, diselenggarakanlah pertunjukan perdana planetarium di mana Bapak Santoso Niti Sasro sendiri yang bertindak sebagai penceramah dalam pertunjukan planetarium. Dalam menjalankan planetarium, beliau didukung oleh dua penceramah lainnya, yaitu Bapak Undang Rahayu dan Bapak Imam Roshidi, di mana keduanya juga berasal dari Observatorium Bosca. Pada pertunjukan perdananya, di tanggal 1 Maret 1969, dianggap sebagai hari jadi planetarium Jakarta, di mana pertunjukan tersebut didukung dengan proyektor tipe universal purpose projector yang bersifat manual buatan perusahaan optik Carzeis Jena, Jerman Timur. Bagi kalangan pemerhati astronomi, keberadaan planetarium dan observatorium Jakarta merupakan salah satu planetarium besar yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan ini sesuai dengan harapan dari Bung Karno bahwa Indonesia dapat mengungguli negara-negara tetangganya dari sisi ilmu pengetahuan ataupun pendidikan. Sejak didirikannya, planetarium Jakarta telah dilengkapi dengan bangunan observatorium yang berfungsi untuk melihat secara langsung benda-benda langit menggunakan beraneka jenis teleskop yang terdapat di dalamnya. Ada tiga bangunan observatorium di planetarium Jakarta. Yang pertama adalah observatorium ASCO, yang di dalamnya terdapat teleskop ASCO dengan diameter optik utama 31 cm. Kemudian yang kedua, yaitu observatorium Takahashi, yang di dalamnya terdapat teleskop Takahashi dengan diameter optik utama 16 cm, yang telah dioperasikan juga sejak tahun 1983. Dan yang terakhir, ada observatorium Kode, yang di dalamnya terdapat teleskop Kode dengan diameter optik utama 15 cm. Dari ketiga observatorium yang berada di planetarium Jakarta, observatorium Takahashi yang paling diandalkan untuk kegiatan peneropongan umum, karena medan pandangnya yang tidak terlalu kecil, ukurannya yang tidak besar, dan relatif mudah dioperasikan. Namun, di tahun 2020, observatorium Takahashi mengalami pergantian teleskop, di mana teleskop Takahashi digantikan dengan teleskop Vixen PC-200L. Selain teleskop-teleskop yang terpasang pada bangunan observatorium, masih terdapat beberapa teleskop mobile lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan pengamatan. Hingga saat ini, dari masa ke masa, planetarium dan observatorium Jakarta telah mengalami 11 kali pergantian kepemimpinan. Adapun untuk saat ini, dikepalai oleh Bapak Feroni Sendiring sebagai pimpinan unit pengelola Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Di tahun 1984, berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2209 garis miring 1984, status planetarium berubah yang semula proyek planetarium menjadi badan pengelola planetarium dan observatorium Jakarta. Dengan bertambahnya animo masyarakat untuk mempelajari astronomi, planetarium dan observatorium Jakarta pun memfasilitasi pendirian Himpunan Astronomi Amatiri Jakarta atau HAJ. Yang mana, HAJ sebagai sarana mempopulerkan astronomi serta sebagai wadah bagi para penggiat astronomi dari beragam latar belakang usia dan pendidikan. Di tahun 1996, Gubernur DKI Jakarta, Suryadi Sudirja, menyetujui usulan kepala BP Planetarium dan Observatorium Jakarta, yaitu Bapak Darsa Soekarta Direja, untuk melakukan pemuktaheran peralatan pertunjukan dan renovasi pada bangunan. Proyektor awal dengan model Universal Purpose Projector atau UPP yang bersifat manual diganti dengan proyektor Universarium model 8 yang dioperasikan dengan pemenguraman komputer. Kapasitas ruang pertunjukan planetarium yang semula mampu menampung 500 orang dengan diameter ruang 24 meter dan semua pengunjung menghadap ke tengah dengan lantai horizontal, maka dengan renovasi ini kapasitasnya menjadi 320 kursi dengan diameter ruang 22 meter dan semua pengunjung menghadap ke arah selatan dengan lantai bertingkat. Pertunjukan perdana setelah selesai pemuktaheran dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1998. Selain pemuktaheran peralatan pertunjukan, pengembangan sarana dan prasarana gedung planetarium dan observatorium Jakarta terus ditingkatkan. Di tahun 2002, renovasi dilakukan dengan dukungan dana dari pemerintah provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peningkatan jumlah pengunjung tiap tahunnya. Di tahun yang sama, Badan Pengelola Planetarium dan Observatorium Jakarta mengalami perubahan status dari organisasi non-struktural menjadi organisasi struktural, berupa unit pelaksana teknis di bawah Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 118 tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002. Di tahun 2014, Planetarium dan Observatorium Jakarta yang semula unit pelaksana teknis atau UPT, berubah menjadi unit pengelola atau UP. Di akhir tahun 2016, dilebur dan seluruh staff dan kegiatan berada dalam naungan unit pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dan tidak lagi berada di bawah Dinas Pendidikan. Selain menyajikan pertunjukan seperti teater bintang, pertunjukan multimedia, dan pameran astronomi, Planetarium dan Observatorium Jakarta pun turut melakukan sumbangsihnya dalam dunia pendidikan dengan melakukan kegiatan penyuluhan astronomi ke sekolah-sekolah, peneropongan benda langit untuk masyarakat umum dan bimbingan kepada siswa maupun mahasiswa. Selain itu, Planetarium juga mengikuti kegiatan astronomi dalam kancah internasional, antara lain kegiatan Space Year, World Space Week, ASEAN Pacific Regional Meeting, International Year of Astronomy, ITB Summer School on Radio Astronomy, dan NASE. Sedangkan dalam ajang Olimpiade, Planetarium dan Observatorium Jakarta terlibat untuk melatih siswa-siswi yang akan berkompetisi di taraf internasional, seperti APAO, IOAA, dan IAO. Sejak bulan Maret tahun 2020, selama pandemi melanda dan program revitalisasi yang sedang dikerjakan, Planetarium dan Observatorium Jakarta tak lantas berdiam diri. Walaupun tidak dapat menerima kunjungan dari masyarakat, kegiatan Planetarium dan Observatorium Jakarta dialihkan secara daring. Melalui sosial media, Planetarium dan Observatorium Jakarta tetap menyebarkan ilmu keastronomiannya berupa video bicara astronomi, bincang santai astronomi, planet vlog, observasi virtual, dan publikasi fenomena astronomi berupa poster yang dipublikasikan setiap pekannya. Dengan berjalannya waktu di usianya yang terus bertambah, Planetarium dan Observatorium Jakarta akan terus menyajikan pertunjukan serta tayangan pengetahuan astronomi sebagai bekal dalam memahami konsep ruang waktu di alam semesta dengan segala isi dan dinamikanya. Berharap pada masa mendatang, kalangan pelajar dan masyarakat umum dapat lebih termotivasi dan berinovasi dalam iptek keastronomian, sekaligus membangun visi dalam memahami hadirnya jagad raya secara menyeluruh. Sekian bicara astronomi episode kali ini. Sebagai suatu usaha untuk merefleksikan kembali jejak Planetarium dan Observatorium Jakarta sedari awal pendiriannya. Selamat hari jadi untuk Planetarium dan Observatorium Jakarta. Semoga senantiasa menjadi oase dan corong suara ilmu pengetahuan. Tak hanya sebagai tempat wisata yang menghibur, namun juga dapat mengedukasi masyarakat banyak. Sampai bertemu di episode berikutnya dan salam Planetarium. Terima kasih. 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 Astronomi Institut Teknologi Bandung Jadi Astronomi ITB Oke Gimana Sudah ready ya Pak Wit Oke teman-teman juga udah gak sabar nih Untuk Langsung ke Pak Wit aja Oke waktu dan tempat Kami persilakan Pak Wit Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Malam ini memang Acara spesial dalam Peristiwa Astronomi Tapi kita disini Ya jangan serius-serius Ya Tidak kayak di kelas Kita bincang santai saja Dan kebetulan Memang Kalau kita lihat Fenomena di langit itu sebenarnya Banyak Jadi Saratnya hanya satu Kita menjadi Pemerhati Langit Yang baik ya Ya bukan berarti Tiap malam Kita bergadang ya Tidak Seperti itu Tapi ada Mungkin yang sedikit rutin lah Yang dapat kita lakukan Mungkin sadar atau pun tidak Mungkin Sobat Matarium Kalau Apalagi kalau Mau Ramadhan nih Ya saya nunggu-nunggu Pengeluman nih Sedang isbat Besok puasa Atau lusa ya Nanti begitu Mau lebaran Juga sama ya Itu pun juga Pada dasarnya Berdasarkan fenomena Astronomi Yaitu Penampakan Bulan yang Pertama Kali terlihat Dengan mata Atau kita lihat Anak bulan Dan Biasanya kita sebut Hilal Nah jadi Rukyatul hilal Jadi observasi Anak bulan Itu pun juga Merupakan Satu fenomena Yang Sebenarnya rutin Karena Bagaimanapun Untuk Penentuan Kalender hijriah Basisnya adalah Penampakan Anak bulan Jadi tiap bulan Sebenarnya dilakukan Tapi memang Ada yang istimewa Itu Ramadhan Shawal Dan Sulhijah Atau mungkin Sadar Ataupun Tidak Setiap hari Kita pun juga Sering menikmati Pindahnya Terbitnya Matahari Tapi ya Di Jakarta Agak susah ya Kadang-kadang Jam 5 Setengah 6 Udah berangkat Matahari Belum terbit Pulang Jam 7 Malam Matahari Udah terbenam Nah Tapi ya Bagaimanapun Sabtu Minggu Masih ada Waktu Melihat Terbitnya Matahari Tapi Lagi-lagi Sadar Ataupun Tidak Kalau kita Lihat Matahari Terbitnya Tidak Pernah Sama Tempatnya Selalu Pindah Pindah Kadang-kadang Ke arah Utara Kadang-kadang Selatan Gampang kok Kalau misalnya Kebetulan Rumah kita Mudah Melihat Arah timur Saat Matahari Terbit Ya kita Berdiri Saja Di situ Lihat Bayangan Kita Nanti Kadang-kadang Bayangannya Ke arah sana Kadang-kadang Ke sini Kadang-kadang Ke sana Atau mungkin Jendela Anda Agak terbuka Kalau pagi Bahkan Atau siang Kadang-kadang Kena Lemari Tapi suatu ketika Tidak sadar Loh Kenanya Pintu Bayang Bayangnya Yang nembus Itu pun Juga Sebuah Fenomena Yang Setiap Hari Sebenarnya Kita Bisa Nikmati Dan Akhirnya Mungkin Beberapa Bulan Yang lalu Kita Dapat Mendengar Kabar Katanya Matahari Terbit Dari Utara Ya Sebenarnya Bukan Dari Utara Dia Memiliki Simpangan Dari Titik Timur Paling Utara Maksudnya Begitu Yaitu 23,5 Derajat Nanti Kembali Lagi Ketimur Kemudian Dia Akan Bergeser Titik Terbit Nya Aras Selatan 23,5 Derajat Paling Selatan Nanti Contohnya Gini Kalau Misalnya Matahari Ada Di Utara Penduduk Yang Utara Atau Selatan Yang Kepanasan Yang Utara Ya Yang Kepanasan Ya Karena Matahari Lebih Utara Nah Berarti Di Daerah Eropa Panada Itu Musim Panas Tapi Begitu Matahari Bergeser Titik Terbit Yang Atas Selatan Berarti Penduduk Belahan Selatan Lebih Banyak Kena Matahari Misalnya Australia Nyesil Jadi Istilahnya Ya Kalau Misalnya Contohnya Nih Kalau Pada Saat Natal 25 Desember Biasanya Film-filmnya Terkaitnya Dengan Salju Ya Dengan Es Katakanlah Itu Hanya Berlaku Untuk Penduduk Di Belahan Utara Yang Di Selatan Justru Panas Sekali Gitu Ya Bisa Gelombang Panas Bisa Melanda Itu Contoh-contoh Fenomena Dan Termasuk Konjungsi Bulan Satu Nus Dan Mungkin Nanti Beberapa Akan Saya Kopalkan Disini Konjungsi Mungkin Kita Bisa Tampilkan Paparan Powerpoint Mungkin Ke Operator Nah Ini Mudah-mudahan Terlihat Ya Ada Minimal Disana Ada Bulan Sabit Disana Ya Mungkin Sedikit Ya Ini Bulan Sabit Disini Kemudian Ada Titik Terang Kecil Disana Itu Kebenaran Berdekatan Ya Sesungguhnya Konjungsi Memang Secara Sederhana Kedekatan Antara Benda Khususnya Di Tata Surya Yang Tampak Dari Bumi Jadi Tadi Kebetulan Nanti Ada Workshop Osteofotografi Misalnya Salah satunya Bisa Motret Seperti Ini Ya Kita Tinggal Cek Kira-kira Apa Yang Berdekatan Ya Ini Kebetulan Antara Bulan Dan Venus Ya Tapi Disini Saya Akan Coba Pertama Kali Melihat Fenomena Apa Aja Yang Ada Di Langit Itu Ya Lagi-lagi Memang Ya Agak Kasian Juga Warga Jakarta Disini Ada Yang Dari Luar Jakarta Enggak Yang Rumahnya Di Bogor Ata Di Bandung Ada Ya Minimal Yang Sering Mudik Ke Daerah Yang Masih Asri Kenapa Agak Kasian Ya Ya Mungkin Anak-anak Sekarang Apalagi Ya Sebut Sampai SMP Tidak Pernah Melihat Jakarta Langitnya Penuh Bintang Nah Dulu kan Ada Lagu Langit Penuh Bintang Bertaburan Berkelap Kelip Nah Dan Sebagainya Itu Tinggal Lagu Belaka Sekarang Karena Kalau kita Lihat Jakarta Walaupun Cerah Tidak Hujan Bahkan Tidak Berawan Tetap Bintangnya Sedikit Nah Kenapa Demikian Karena Jakarta Sudah Penuh Dengan Tolusi Tolusi Udara Dan Tolusi Cahaya Nah Jadi Faktor Itu Di Kota Besar Khusususnya Yang Melanda Seluruh Dunia Menyebabkan Bintang Bintang Semakin Pudar Semakin Tidak Terlihat Beda Kalau kita Ya mungkin Yang gemar Ke laut Dan sebagainya Malam hari Itu Benar-benar Kalau Kita Lihat Seolah Bintang Bisa kita Raih Seolah Dekat Nah Gambar Disini Gambar Dari Galaksi Kita Yang Bisa Dipotret Lagi-lagi Nanti Bagaimana Cara Motret Galaksi Bima Sakti Ya itu Nanti Di Workshop Astrofotografi Tanggal 17 Ya Itu Mungkin Kita Akan Belajar Sudah Sedikit Ya Memang Kalau di Jakarta Sangat Sulit Ya Walaupun Bukannya Tidak Mungkin Tapi Sangat Sulit Yang sulit Nanti Adalah Prosesnya Bagaimana Kita Mereduksi Kalau Mungkin Noise Ya Kalau dalam Bahasa Yang umum Ya seperti Kalau kita Cuning radio Atau televisi Gitu ya Kalau disebut Banyak Noise Berarti Apa Ya Kalau bahasa Saya Saya Sehari Kem Kem Resek Gitu Ya Tisinya Berarti Tidak Pas Tuninya Kemudian Pula Ketika Kita Mengolah Foto Itu Juga Harus Dihilangkan Hal-hal Yang Mengganggu Ini Contoh Saja Apa Yang Bisa Kita Lihat Atau Mungkin Kita Bisa Melihat Bintang Bintang Berkelompok Atau Bahkan Rasi Bintang Ya Mungkin Kalau Yang Di Sebelah Kanan Anda Agak Jeling Lihatnya Walaupun Di Jakarta Yang Sudah Sedikit Bintangnya Anda Bisa Melihat Dengan Pasti Bahwa Itu Adalah Zodiac Scorpio Nah Kalau Yang Di Kiri Bawah Itu Ada Formasi Seperti Layang Layang Bintang Layang Layang Ya Sementara Yang Teran Itu Adalah Bintang Tujuh Putri Bersaudara Atau Lintang Kartika Ya Mungkin Kalau Yang Dari Jogja Atau Solo Atau Mungkin Di Tanah Pasundan Itu Dikenal Sebagai Kirtika Itu Kalau Di Tanah Pasundan Menjadi Patokan Dalam Peranatomongso Atau Pedoman musim Dalam Bercocok Tanam Nah Itu Namanya Pleiades Nah Kalau Yang Dari Jogja Solo Pleiades Itu Yang Warna Biru Itu Menjadi Konfigurasi Yang Dipakai Dalam Tarian Di Keraton Entah Itu Dari Hamengku Buono Paku Alam Mangku Negoro Ataupun Paku Buono Mungkin Pernah Dengar Tarian Bedoyo Ketawang Bedoyo Semang Anglir Mendung Tejanata Itu Semua Formasi Penarinya Itu Dari Susunan Lintang Kartika Dan Kemudian Untuk Yang Ini Bisa Dilihat Semua Kalau Ini Samar Samar Terlihat Apa Yang Dikenal Nenek Muyang Kita Sebagai Lintang Waluku Keunikan Lintang Waluku Ini Sebagai Pedungan Musim Dikenal Dari Ranah Aceh Bahkan Sampai Ke Arah Timur Khusususnya Memang Belum Sampai Papua Karena Saya Belum Dapat Datanya Tapi Minimal Sampai Nusa Tengdara Dan Sebagainya Bukan Dilombok Dan Sebagainya Itu Kalimantan Sulawesi Maluku Mereka Uniknya Sejak Ribuan Tahun Yang Lalu Berdasarkan Manuskrip Itu Punya Kesamaan Bahwa Mereka Bercocok Tanam Berdasarkan Tintang Maluku Ini sudah Contoh Teknisnya Saja Sekarang Bagaimana Kenal Bintang Ini Ada Bintang Kita Portret Misalnya Kira-kira Bayangin Apa ya Ada Yang Tau Nggak Ini Kira-kira Rasi Bintang Apa ya Sampak Bintang Ya Kita Disini Katanya Mau santai Tapi Jangan Sake Pusing Ngeliat Bintang Bintang Seperti Ini Saya Bantu Dengan Gambar Ini Nah Inilah Peta Langit Saya Tidak Tau Apakah Yang Dateng Disini Dapat Peta Bintang Sudah Dapat Semua Nah Ada Nah Itu Silahkan Cari Disini Sagittarius Nah Coba Anda Cari Yang Bentuknya Kayak Begitu Nanti Kita Bisa Praktekan Nanti Bersama Rekan-rekan Haji Anda Akan Diajarkan Bagaimana Menggunakan Peta Langit Dan Peta Langit Itu Saya Yakin Sampai 100 Tahun Masih Bisa Dipakai Nah Karena Bintang-bintang Tidak Banyak Merubah Oke Kita Kembali Yang Lainnya Nah Dari Pengamatan Pada Jaman Modern Ini Dengan Beragam Alat Dan Sebagainya Juga Dengan Teleskop Kemudian Dengan Pemotretan Bahkan Teleskop Angkasa Seperti Haber Teleskop Spiesel Dan Sebagainya Yang Terakhir James Web Itu Kita Dapat Memotret Aneka Ragam Benda Langit Ternyata Benda Langit Banyak Sekali Bukan Hanya Benda Benda Di Tata Suria Contoh Yang Lebih Detil Nah Seperti Ini Misalnya Ini Adalah Benda Langit Yang Setipe Dengan Tempat Tinggal Kita Yaitu Galaksi Bimas Sarti Nah Ini Juga Sebentuk Galaksi Di Kanes Fenotisi Disini Bisa Dipotret Tapi Ini Dengan Teknologi Yang Canggih Disini Nah Kalau Tadi Galaksi Ternyata Ini Adalah Kumpulan Galaksi Nah Jadi Kalau Kita Membahas Alam Semesta Galaksi Bimas Sakti Punya Tetangga Tetangganya Kira-kira Ada 30 Galaksi Sebut Saja Itu RT Kita RT Kita Disana Ada RT Lain RT Lain Jadi RW Ada RW Lain Dan Selainya Jadi Kelurahan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itulah Ruasnya Alam Semesta Ini Juga Contoh Lain Nah Keunikannya Kalau kita Belajar Asal Rumi Adalah Yang Kita Pelajari Sama Yang Dipelajari Oleh Orang Lain Maaf Jadi Kata-kata Kita Nanti Akan Lihat Bulan Kita Lihat Bulan Di Waktu Yang Sama Orang Amerika Juga Lihat Bulan Bulannya Bulan Yang Sama Artinya Kalau Dalam Science Kalau Kita Dapat Membuktikan Sesuatu Tentang Bulan Yang Kita Lihat Maka Itu Kita Harus Share Atau Kita Bisa Minta Tolong Cek Buktikan Bahwa Teori Saya Benar Itu Dalam Kaida Science Demikian Pula Dengan Ragam Dinamika Pergerakan Benar Langit Kita Lihat Seperti Ini Maka Orang Lain Berhak Untuk Mengklaim Salah Teorinya Bukan Berarti Membuat Kita Tersinggung Tidak Salah Di Mana Kita Perbaiki Sama-sama Jadi Dalam Science Lebih Sharing Pengetahuan Sebenarnya Tidak Tapi Bagi Sementara Orang Belajar Science Susah Justru Sebaliknya Dipermud Dipermudah Mempelajari Science Karena Kita Bisa Terus Saling Membantu Kita Melihat Sekarang Konjungsi Kita Bisa 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 Kontak Teman Kita Yang Tempat Lain Benar Enggak Koordinat Disini Dan Disini Pasal Dikoreksi Dikit Yaudah Kita Perbaiki Disini Kira-kira Seperti Itu Dan Keunikannya Bahwa Benda Langit Tidak Bisa Kita Pegang Jadi Kita Hanya Menerima Apa Yang Disampaikan Oleh Benda Langit Berupa Cahaya Dan Sebagainya Oke Itu Kalau Kita Sekilas Melihat Apa sih Yang Kita Dapat Lihat Di Langit Gitu Ya Kenapa Kita Sekarang Agak Kehilangan Mereka Karena Memang Tertutup Tabjil Polusi Tapi Mudah-mudahan Itu Tidak Masalah Karena Bagaimanapun Itu Merupakan Apa Semacam Tantangan Istilahnya Yang di Atas Sudah Kasih Itu Semua Tinggal Nikmati Tinggal Pelajari Tinggal Dibaca Dan Sebagainya Itu Akan Meningkatkan Wawasan Pengetahuan Kita Terhadap Sains Gratis Dikasihnya Kita Dikasih Gratis Bulan Dikasih Gratis Matahari Ya Follow up Kita Terhadap Kegratisan Itu Apa Itu Itu Kannya Pertanyaan Cukup Menarik Sebenarnya Ya Tapi Saya Tidak Berpanjang Pernyanyi Sama Lagi Kepanjang Ini Pernah Kegiatan Yang Kita Lakukan Juga Sama Seperti Ini Malah Dulu Lesean Di sini Gambar Di planetarium Sebelum Direvitalisasi Kita bisa Tapi tempatnya Sekarang Sudah Tidak Ada Tempatnya Sudah Jadi Kalau Anda Lewat Sana Nanti Sudah Jadi kolam Di sana Dan Ini Juga Yang Akan Anda Amati Yaitu Dengan Teleskop Anda Anda Akan Melihat Dajar Dan Sebagainya Mudah-mudahan Cerah Di malam Hari Tapi Kadang-kadang Kita melihatnya Siang Hari Nah ini Lihat apa ya Siang Hari Lihat Matahari Nah Matahari Kalau Dengan Alat Khusus Sebut Sebut saja Filter Kita Bisa Melihat Ternyata Matahari Juga Tidak Mulus Kadang-kadang Banyak Bintik-bintik Hitamnya Kadang Hilang Kadang Bintik Yang besar Sedang Kecil Dan Kalau Banyak Artinya Matahari Lagi Aktif Nah Artinya Aktif apa Banyak Ledakan Kalau Banyak Ledakan Artinya Apa Banyak Materi Yang Dihamburkan Ya Kita Di sekeliling Matahari Kan Kita Bergerak Pengedian Matahari Bagi Gerak Eda Tiba-tiba Matahari Ada Ledakan Ledakan Ya Materi Ini Materinya Akan Menyapu Bumi Nah Dampaknya Apa Ya Kadang-kadang Kita Nggak sadar Misalnya Kita Ada Radio Atau Televisi Kadang-kadang Itu Ada Noise Yang tadi Saya bilang Kemersek Kayak Radio Nggak pas Tuningnya Kemersek Itu kadang-kadang Sebenarnya Bisa Akibat Dari Badai Matahari HP kita Kadang-kadang Hilang sinyal Jangan nyalain Providernya Terus Kadang-kadang Memang ada Gangguan Karena Banyak Materi Yang Datang Itu Istilahnya Badai Bahkan Di Kanada Dan Ada Negara Lain Pembangkit Tenaga Listriknya Padam Kanadanya Badai Dari Matahari Atau Mungkin Yang Pernah Hadirin Disini Jalan-jalan Ke Arah Arah Kutub Itu ya Utara Selatan Atau Pernah Melihat Film-film Cahaya Aurora Nah Cahaya Aurora Kadang-kadang Indah Warnanya Kadang-kadang Penuh Nah Kalau Sampai Penuh Selurangit Artinya Badanya Luar Biasa Karena Itu Tabrakan Antara Materi Matahari Dengan Materi Yang Ada Di Atmosfer Bumi Bagian Atas Kalau Ledakannya Kecil-kecil Aja Matanya Sedikit Ya Aurora Aja Paling Garis-garis Gitu Aja Tapi Kalau Sampai Penuh Justru Di Matahari Di sana Lagi Ledakannya Lagi Gencar Sekali Nah Ledakan Ledakan Itu Memang Terlihat Dari Sunspot Padi Bintik Hitam Matahari Tapi Dengan Filter Yang Lain Ketika Kita Bayangkan Matahari Seperti Bola Nah Bintik Hitam Itu Kadang-kadang Karena Mengikuti Putaran Matahari Kadang-kadang Terletak Di Pinggirannya Nah Ketika Di Pinggiran Itu Dengan Filter Khusus Kita Bisa Melihat Ada Lidah Api Entah Itu Prominense Atau Itu Fleur Nah Itu Yang Membedakan Hanya Ingkat Energinya Nah Itu Jadi Kalau Siang Hari Ternyata Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Nah Kalau Malam Ini Ya Kita Nanti Akan Melihat Yang Kita Sebut Konjungsi Tadi Nah Ada pun Tadi Kak Adna Sempat Bilang Mungkin Tentang Mitologi Dan Sebagainya Kebetulan Disini Ada Yang Ikut Peliputan Supermoon Gak Di Ancel Ya Gak 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 Terus Peliputan Yang Terakhir Kemarin Tentang Diancol Juga Saturnus Nah Kemudian Disitu Saya Banyak Bercerita Tentang Mitologi Tentang Bulan Cerita Cerita Rakyat Mungkin Dari Ranafa Sundan Disini Pernah Dengar Legenda Ini Anteh Dan Sebagainya Kemudian Kalau kita Melihat Bulan Kok ada Kelincinya Coba Anda Perhatikan Saat Purnama Wajah Bulan Kalau bisa Beberapa Purnama Beberapa Purnama Anda Ingat Misalnya Anda Di teras Melihat Bulan Purnama Misalnya Paling Gampang Begitu Anda Lakukan Misalnya Pada Jam 7 malam Nah Jam 7 malam Anda Lihat Bulan Purnama Anda Sketch Saja Kira Gambar Kelincinya Ada Dimana Coba Nanti Bulan Depan Atau 3 Bulan Lagi Atau 6 Bulan Lagi Purnamanya Sama Jam Sama Anda Duduk Sama Anda Sketch Lagi Saya Yakin Berpuluh Kali Anda Membuat Sketch Tempat Di situ Situ Aja Tindah Tindah Makanya Banyak Mitologi Cerita-cerita Atau Kisah Cerita Rakyat Yang Terkait Dengan Adanya Kelinci Di Bulan Dan Dan Itu Kalau Kita Pelajari Termasuk Bukan Hanya Bulan Saja Tapi Planet Planet Juga Sama Ya Katalah Sadar Atau Tidak Kita Memakai 7 hari Ya Dalam Seminggu Ada Hari Minggu Biasanya Kita Kenal Di Bahasa Inggris Sunday Sun Hari Senin I don't like Monday Man Moon Kemudian Selasa But Tuesday Tew Tew Dewa Dewi Dari Norwegia Wooden Wet Wet Nesde Biasanya Tew Dari Tor Tor Kan ada Filmnya Ya Marshal Tor Itu Dewa Tertinggi Juga Kemudian Ada Seriga Atau Friday Friga Mungkin Yang Nonton Film Tor Juga Tau Friga Siapa Istilahnya Kemudian Ada Saturn Saturn Saturnus Saturday Nah Kebetulan Aneh Tapi Nyata Bahwa Di Indonesia Sama Ada Yang Namanya Aditya Disini Atau Raditya Kalau Ada Matahari Matahari Artinya Soma Juga Ada Disini Anggara Mungkin Kalau yang dari Jawa Anggara Kasih Istilahnya Anggara Selasa Ada Buddha Atau Hari Rabu Kalau Kamis Apa ya Di Indonesia Raspati 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 Itu Kritisannya Batara Guru Dalam Pewayanan Kalau Jumat Itu Sukro Sukro Itu Identiknya Dewi Sri Jadi Jumat Putri Sanis Cara Untuk Sabtu Nah Jadi Ternyata Konsep Dewa Dewinya Sama Sabta Tawara Nah Itu Mitologi Montologi Yang Mungkin Dapat Anda Baca Baca Kepalagi Kerustakan Dan sebagainya Termasuk Bangunan Bangunan Kuno Bahkan Di Borobudur Mungkin Yang pernah Kesana Sebenarnya Banyak Tersimpan Relief Relief Yang terkait Dengan Matahari Bulan Dan Planet Bahkan Ada Tadi Pleiades Itu Saat ini Sedang kita Teliti Apakah Itu Benar-benar Pleiades Berdasarkan Susunannya Atau Objek Lain Yang Diketahui Pada Abad Kedelapan Masihi Di Daerah Borobudur Itu Contoh-contoh Mitologi Yang Terkait Dengan Bulan Dan Saturnus Nah Sekarang Kita Coba Berkenalan Dengan Konfigurasi Planet Jadi Mungkin Adik-adik Disini Yang Baik Yang Masih SD SMP Belajar Di Sekolah Di Kurikulum Tentang Tata Surya Saya Ingin Tanya Khususnya Kepada Adik-adik Yang Masih SD Planet Ada Berapa Ada Berapa Ada Ini Ada Berapa Oh Delapan Bener Sekali Delapan Bener Zaman Saya Sembilan Zaman Bener Sembilan Kalau Yang Disini Sudah Masih Sepak Atas Mungkin Mengatakan Planet Ada Sembilan Kalau Sekarang Delapan Kok Bisa Ya Itulah Sains Jadi Ada Kesepakatan Sepakatan Berdasarkan Karakter Dari Benda Langit Yang Memang Cukup Memusingkan Kepala Dari Tahun 1915 Ketika Pluto Ditemukan Secara Matematika Jadi Tahun 1915 Percival Lowell Pikering Itu Merumuskan Berdasarkan Pergerakan Uranus Neptunus Pasti Pada Jarak Tertentu Ada Planetnya Namanya Rumus Matematika Ya Atau Tidak Nol Atau Satu Akhirnya Sejak Itu Dicari Hampir Tiap Malam Hampir Selur Observatorium Di Utara Khususnya Eropa Dan Amerika Mencari Lokasi Itu Mengintip Kelangit Dengan Teleskop Dan Hampir Tiap Malam 15 Tahun Ya Kita Sabar-sabar Aja Setahun 365 Hari Ini 15 Tahun Ketemu Tapi Emang Planetnya Agak Aneh Gitu Ya Diteliti Diteliti Orang Masih Ragu-ragu Ragu-ragu Ragu Terus Dipelajari Saking Penasaran Ini Anehnya Sampai Seberapan Pada Batas Terbentu Kayaknya Sudah Tidak Bisa Ditolerir Kalau Karakternya Begini Akhirnya Tahun 2006 Diputuskan Dia Tidak Lagi Menjadi Planet Planet Dialihkan Status Menjadi Planet Kerdil Beda Aneh Planet Kecil Planet Kerdil Kita Bisa Tahu Dari Bahasa Bedanya Kecil Aneh Kerdil Nah Benar Jadi Adek Tadi Menjawab 8 Planet Dan Itu Terbagi 2 Secara Fisik Dari Merkurius Venus Bumi Mars Nah Itu Kecil Kecil Nah Empat Berikutnya Ade Ini Bisa Jawab Mana Yang Sini Lagi Daerah Sini Atau Bisa Jawab Empat Berikutnya Apa Dikasih Mike Nah Kita Kita Disini Sama Sama Belajar Saya Sama Sama Belajar Empat Berikutnya Aku Dari SD Cara Ngingatnya Mefebu Maju Saur Nep Berarti Merkurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Flute 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 Tau gak dihitung Terima kasih Iya Benar Thank you Ya Itu 8 planet Nah Jadi Kalau kita Mengelompokkan Fisiknya Maka Empat Yang pertama Itu Kecil Kecil Kayak Bumi Padat Jadi Kita Bisa Berdiri Di Atasnya Satelit Sedikit Merkurius Tidak Punya Satelit Venus Tidak Punya Bumi Satu Mars Dua Nah Coba Sekarang Siapa Yang tahu Jumlah Satelit Jupiter Ada Berapa Ada Yang tahu Tuh Nanti Ada Yang di belakang Di tangan Ada Berapa Jawab Salah Gapapa Nanti Dibenurin Ada Berapa Ini Yang Disini Ini Anak Tanan Dibenurin 40 40 Benarkah Berapa 40 40 Tanya Oh Itu Yang Belakang Ada Juga Jawab Tuh 79 79 79 9 Luar Biasa Mungkin Seumurnya Saya Enggak Ingat 79 Satelit Tepuk Tangan Tuh Ada Yang Di Tanah Itu Jupiter Dan Ternyata Satunus Lebih Banyak Lagi Ada 81 Nah Sekarang Perkembangan Berikutnya Kayak Neptunus Terus Sekitar 27 Terakhir Data Saya 7 Uranus Kemudian Neptunus 14 Jadi Nanti Mungkin Ada Ini Nanti Kemarin Bisa Mengkoreksi Saya Silahkan Aja Tapi Itu Data Saya Yang Ya Mungkin Setahun Yang Lalu Yang Saya Ingat Setahun Yang Lalu Ya Masih Aktif Di Planetari Nah Itu Tentang Fisiknya Tapi Ada Juga Yang Berdasarkan Posisinya Posisi Orbitnya Nah Kita Tahu Tadi Mbak Ini Pakai Akronim Navalin Nah Sekarang Anggap Yang ketiga Ini Bumi Jadi Antara Matahari Bumi Ada Dua Planet Itu Kita Sebut Inferior Planet Inferior Sementara Yang di Luar Bumi Superior Istilahnya Tapi Di Kurikulum Hati-hati Itu Disebut Sebagai Planet Dalam Dan Planet Luar Nah Jadi Kemudian Ada yang Kedua Batasnya Adalah Sebuah Sabuk Materi Di Antara Mars Dan Jupiter Ada yang Tahu Namanya Sabuk Apa Iya itu Tadi Boleh Sabuk Kuiper Nah Kalau yang ini Ada ini Sabuk Asteroid 100 Terdekat Ya Jadi Antara Mas Jupiter Ada Kumpulan Materi Membentuk Semacam Cincin Kita Sebut Sabuk Asteroid Nah Yang Membedakan Ada Sabuk Kuiper Ada Tapi Justru Jauh Di Lingkaran Orbitnya Neptunus Jadi Praktis Di Tepian Tata Surya Nah Kata Asteroid Ketauan Sabuk Kuiper Atau Lebih Jauh Lagi Awan Oat Itu Berbatasan Itu Ada Materi Yang Mendekati Matahari Itu Yang Biasa Kita Kenal Sebagai Komet Jadi Mereka Datang Dari Jauh Karena Matahari Nah Makin Dekat Makin Kepanasan Terjadi Penguapan Sublimasi Tapi Gasnya Dihamburkan Oleh Tekanan Audiasi Matahari Terlontar Menjauhi Matahari Nah Jadi Itulah Yang membuat Dia punya Ekor Nah Makin Jauh Lagi Nanti Ya Ilang Lagi Ekor Jadi Demikian Nah Kalau Planet-planet Itu Batasnya Asteroid Ada yang Disebut Dari Merkurius Sampai Mars Itu Sebagai Inner Planet Di Luar Sabuk Asteroid Namanya Outer Planet Sayangnya Di Pelajaran Disini Pun Juga Diterjemahkan Sama Planet Dalam Dan Planet Luar Nah Jadi Disini Saya Tegaskan Pengertian Planet Dalam Planet Luar Kalau Berdasarkan Dinamika Orbitnya Maka Itu Adalah Inferior Dan Superior Tapi Kalau Berdasarkan Sebut Saja Karakter Dari Planetnya Itu Ada Inner Dan Outer Nah Kalau Dulu Memang Membingungkan Juga Adalah Antara Terestrial Dan Jovian Nah Kalau Sekarang Identik Anak Inner Dan Terestrial Planet Kebumian Itu Sama Identik Nah Kalau Jovian Juvée Atau Jupiter Yang Sejenis Jupiter Itu Identik Dengan Outer Nah Tapi Yang Membedakan Dulu Pluto Bisa Sebagai Outer Planet Karena Memang Dia Di Luar Tapi Tidak Bisa Menjadi Jovian Planet Karena Planetnya Padat Nah Sekarang Karena Pluto Sudah Tidak Planet Maka Identik Antara Outer Planet Dan Jovian Planet Nah Disini Apa Kaitannya Dengan Fenomen Yang Kita Bawas Nanti Bahwa Semua Mereka Bergerak Mengedari Matahari Tapi Jalannya Beda Beda Yang Paling Dekat Matahari Ngebut Cepat Makin Jauh Makin Lambat Makin Lambat Artinya Apa Kalau Kita Dari Bumi Melihat Planet Ini Bergerak Mereka Juga Pasti Terlihat Bervariasi Gerak Gesernya Ada Yang Cepat Ada Yang Lambat Kebetulan Bulan Paling Dekat Dengan Kita Sangat Mudah Apalagi Termasuk Cepat Satu Edaran Cuman Satu Bulan Artinya Bergeser Paling Cepat Nah Otomatis Yang Lambat Selalu Disusul Katakanlah Kita Melihat Disana Ada Semua Planet Planet Saturnus Kan Dia Jauh Jadi Geraknya Lambat Bulan Ngebut Nah Katanya Nyesel Lagi Nyesel Lagi Nyesel Lagi Terus Jadi Langit Kita Lihat Seperti Itu Balapan Mereka Nah Ketika Mereka Berdekatan Itulah Yang Dalam Konteks Malam Ini Kita Sebut Konjungsi Jadi Nanti Kalau Kita Melihat Konjungsi Bulan Dan Saturnus Sebenarnya Ini Dalam Langkah Mau Disusun Atau Sesaat Setelah Disusun Dekat Nah Memang Itu Salah Satu Fenomena Walaupun Ada Pengertian Konjungsi Yang Lain Jadi Yang Kita Amat Saat Ini Adalah Konjungsi Dalam Pengertian Mereka Berdekatan Di Langit Nah Sekarang Bagaimana Kalau Pergerakannya Terhadap Planet Yang Jauh Nah Kadang-kadang Kalau Kita Misalnya Nyusul Kendaraan Ada Kendaraan Kita Susul Dan Setiap Hari Kita Lakukan Nyusul Kendaraan Ketika Kita Melihat Kendaraan Kita Susul Seolah Mobilnya Mendekati Kita Kesannya Dan Setelah Tersusul Bendanya Mendekat Atau Menjauh Menjauh Itu Juga Terjadi Langit Jadi Seolah Bendanya Kadang-kadang Memang Maju Istilahnya Prograde Tapi Karena Kita Nyusul Seolah Dia Ketinggalan Ketakan Tapi Karena Kita Melutar Sekali Lagi Kita Menekali Lagi Dia Maju Lagi Jadi Kadang-kadang Planet Kalau kita Prograde Hari Demi Hari Kadang-kadang Dia Bikin Lingkaran Mungkin Terlihat Di gambar Di sana Ada Lingkaran Kecil Di Orbitnya Itu Karena Efek Visual Mata Kita Melihat Seperti Itu Kita Nyusul Dia Memang Maju Prograde Suatu Ketika Ketika Kita Dekati Dia Seolah Mendekati Kita Tapi Kita Tinggalkan Lagi Nanti Kita Ketemu Lagi Baru Dia Maju Lagi Retrograde Istilahnya Nah Hal Lain Bahwa Itu Bisa Terjadi Juga Pada Planet Inferior Yaitu Mercurius Venus Venus Jadi Mungkin Kita Kenal Bintang Pagi Bintang Malam Bintang Sore Ya Kalau Bintang Pagi Bintangnya Ada Di Timur Kalau Bintang Sore Bintang Malam Ada Di Barat Ternyata Itu Planet Sama Bintang Kejora Bintang Kejora Kan Ada Lagunya Itu Planet Venus Nah Kunikan Venus Juga Sama Kadang Kadang Dia Dekat Matahari Kadang Kadang Menjauh Tapi Tidak Pernah Jauh Dari Matahari Jadi Misalnya Jum 12 Kita Mantikan Jum 12 Malam Eh Lihat Bintang Kejora Ya Nggak Mungkin Kita Lihat Bintang Kejora Di Malam Hari Kenapa Karena Dia Dekat Matahari Matahari Gerak Kemana Dia Ikut Karena Lingkarannya Lebih Kecil Dari Lingkaran Obitnya Bumi Tapi Jadinya Mereka Selalu Berdekatan Dengan Matahari Padahal Tentu Ya Dia Akan Di Belakang Matahari Atau Di Depan Matahari Itu Pun Juga Salah Satu Konjungsi Ini Contoh Dari Konjungsi Nah Kita Bayangkan Kalau Tadi Ada Delapan Planet Delapan Planet Minimal Kita Lihat Yang Mars Saja Mars Sampai Ke Neptunus Baris Jadi Kelihatan Di Langit Kumpul Di Suatu Tempat Itu Biasanya Konjungsi Istimewa Bagaimana Kalau Semuanya Katakanlah Dari Mars Sampai Saturnus Kalau Kita Bayangkan Ini Matahari Merkurius Venus Bumi Di Sini Mars Ke Neptunus Di Sana Bayangkan Kalau Yang Di Sana Ini Mars Sampai Neptunus Semuanya Ada Di Sisi Sebelah Sini Pas Lagi Edaran Disini Otomatis Kita Akan Lihat Ke Arah Venus Ke Arah Merkurius Ke Arah Matahari Ke Arah Planet Lain Hampir Satu Garis Ya Itu Bisa Aja Terjadi Tapi Ya Untuk Planet Saja Tanpa Matahari Itu Waktunya Cukup Lama Yang Saya Ingat Sepuluh Pangkat Empat Puluh Enam Tahun Jadi Berapa Tahun Satu Setiap Sepuluh Pangkat Empat Puluh Enam Tahun Seribu Angkanya Pangkat Tiga Juta Enam Miljard Sembilan Trilion 12 Ini 46 Artinya Sangat Kecil Kemungkinan Terjadinya Satu Garis Durus Itu Konjungsi Istimewa Nah Ini Ada Eh Berapa Menit Lagi Masih Nah Ini Apa Yang Kita Sebut Okultasi 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 Sederhananya Berkumpul Di situ Nah Sekarang Bayangkan Bulan Okultasi Cepat Ubah Langit Cepat Geraknya Kadang-kadang Dia Nyusul Saturnus Misalnya Saturnus Disusul Kalau Pas Bidang orbitnya Pas Dan Sebagainya Maka Bisa Jadi Saturnus Itu Tertutup Oleh Bulan Yang Geraknya Cepat Bahkan Kita Bisa Melihat Menit Demi Menit Kejadiannya Contohnya Seperti gambar Disana Mungkin Disini Ada Disamping Bulan Itu ada Cahaya Terang Nah Ini Itu ada Mungkin Kelihatan Pokoknya Ada Titik Terang Di tepi Bulan Sabit Itu Ternyata Venus Dan Ini Kak Mila Di luar Ini Yang Motret Kak Mila Sekarang Lagi Penjaga Teleskop Ini Kebulan Saat Saat Sebelum Venus Tertutup Oleh Piringan Bulan Karena Bulan Dekat Besar Panit Kecil Ketika Berpas Pasan Maka Kebulan Venus Tertutup Nah Tertutupnya Venus Sore Bulan Ini Kita Sebut Sebagai Okultasi Memang Benar Konjungsi Tapi Istimewa Maka Istilahnya Bukan Konjungsi Lagi Tapi Disebut Sebagai Okultasi Peristi Peristiwa Apalagi Yang Kira-Kira Nah Ini Yang Motret Kak Roni Kak Roni Mana Oh itu Nah yang Kak Roni ada Di Samping AC Sana Mudah-mudahan Gak masuk Angin ya Di depan AC Itu Terjadi Konjungsi Juga Konjungsi Antara Bulan Dan Matahari Tapi Istimewa Segaris Akhirnya Membuat Matahari Tertutup Oleh Bulan Terjadilah Gerhana Matahari Nah Jadi Jadi Yang Disebut Gerhana Itu Memang Sama-sama Konjungsi Nah Kembali Ke Awal Saya Bahas Tadi Ketika Awal-awal Bulan Meninggalkan Matahari Saat Selesainya Gerhana Maka Itu Disebut Bulan Baru Sebelumnya Bulan Tua Atau Muhak Setelahnya Disebut Hilal Sama-sama Sabit Sabit Tua Namanya Muhak Sabit Muda Namanya Hilal Nah Kalau Hilalnya Teramati Berhasil Di Asik Besok Ramadhan Oh Besok Tebaran Dan Sebagainya Sebutannya Gerhana Nah Ada lagi Kita tahu Panet Kecil Merkurius Venus Kecil Tapi Karena Dia Diantara Bumi Dan Matahari Dimaklumi Kalau suatu Ketika Mereka Bergerak Diantara Bumi Dan Matahari Nah Kalau Dia lewat Ya Memang Konjungsi Tapi Bukan Bukan Juga Okutasi Ya Bendanya Lebih Kecil Bukan Juga Gerhana Apakah Gerhana Matahari Sebagian Enggak Juga Lewat Kecil Dilihat Dengan Teleskop Nah Maka Ada Sebutan Lain Namanya Transit Nah Itu Ya Jadi Konjungsi Itu Macam Macam Jadi Ada Ya Konjungsi Seperti Yang Kita Kenal Malam Ini Atau Ada Okutasi Ada Transit Tergantung Ya Kadang-kadang Bisa Juga Planet Ini Bisa Terkait Dengan Gerhana Bintang Dan Sebagainya Tergantung Apalagi Kalau Satrus Punya Cincin Seperti Ini Ya Oke Jadi Saya Sekedar Mengingatkan Bahwa Memang Ada Satu Kerinduan Ketika Kita Mengamati Langit Karena Apa Baru Pagi Tadi Saya Membahas Tentang Pranotomongso Dengan Rekan-rakan Di Daerah Borobudur Sana Bahwa Ada Sesuatu Yang Sebenarnya Bisa Kita Mangfaatkan Ketika Kita Memperhatikan Langit Itu Bisa Jadi Kalender Kalender Kita Pakai Semua Atas Dalam Pakai Kalender Januari Februari Pakai Kalender Hijriah Semua Berdasarkan Benda Langit Seolah Seolah Kita Dipaksa Untuk Memandang Langit Juga Bintang Bintang Adanya Zodiac Adanya Pranatomongso Andar Musim Dan sebagainya Semua Berdasarkan Susunan Benda Benda Langit Jadi Budaya Seperti Ini Sudah Sudah Secara Naluriah Karena Spiritnya Sama Budaya Yang Tidak Kenal Akulturasi Sekalipun Punya Momentum Yang Sama Ketika Menghadap Langit Sayang Kalau Hilang Karena Begitu Kita Mencoba Menyadari Benda Benda Langit Segara Fenomen Juga Kita Akan Bertanya Ya Itu Sudah Dikasih Nah Kita Harus Ngapain Jadi Follow Up Seperti Pertama Kali Saya Bahas Follow Up Dari Kegratisan Itu Apa Nah Mungkin Kita Sebagai Manusia Punya Amal Amal Tertentu Dan Mudah Mudahan Anda Tidak Kehilangan Touch Untuk Kota Sense Terhadap Langit Mendatipun Memang Langit Secara Harfiah Sehari-hari Sudah Susah Dilihat Ya Tapi Kita Beruntung Punya Planetarium Ya Di Langit Yang Mendung Kayak Apa Begitu Masuk Planetarium Kita Bisa Tunjukkan Kemudian Acara Seperti Ini Konjungsi Dulu Kita Lakukan Di Dalam Ruang Pertunjukan Planetarium Sedemikian Posisi Yang Tadi Saya Jabarkan Bisa Langsung Diteragakan Ya Tapi Tadi Kak Nes Bilang Mohon Sabar Tunggu Berita Baik Dari Sana Ya Mudah-mudahan Ini Menjadi Sesuatu Yang Punya Arti Ya Memang Menggugah Sedetik Atas Sezarah Dari Naduri Kita Hadir Di Alam Semesta Dan Mungkin Saja Sebenarnya Tidak Ya Usaha Boleh Tidak Berusaha Pun Bintang Sudah Ada Bayangkan Kita Tidak Usaha Apapun Ya Benda Langit Sudah Ada Sayang Aja Gitu Kalau Dinafikan Ya Dan Saya Berharap Ini Justru Menjadi Ya Sebut Saja Mindset Ya Mindset Pola Pikir Untuk Para Muda Di Masa Kandatang Dan Mudah-mudahan Dari Sana Bisa Tertrigger Sebut Saja Kita Bahas Jupiter Di Dunia Sana Juga Membahas Jupiter Tapi Di Dunia Sana Sudah Mengirim Wahana Jupiter Nah Apakah Kita Juga Tidak Ingin Untuk Membuat Teknologi Ke Sana Ini Dari Terakhir Tiongkok India Jepan Sudah Mau Ngirim Ke Bulan Karena Mungkin Indahnya Bulan Itu Trigger Untuk Itu Tinggal Apakah Kita Juga Ter Trigger Untuk Ke Arah Sana Tidak Harus Selalu Berupa Pesawatnya Tapi Teknologi Detektor Mungkin Anda Selama Ini Sering Mainin Ya HP Ada Kameranya Kok Bisa Ada Kamera Ada Apanya Ayo Yang Hari-hari Bermain Dengan Kamera Bagi Kalau Buat Selfie Itu Ada Keping Namanya CCD Charge Couple Device Tahun 1974 Ditemukan Pertama Kali Dan Itu Digunakan Oleh Kepentingan Teleskop Kalau Resolusinya Sangat Baik Dipakai Kalau Enggak Dilepas Ke Publik Jadilah Kamera EOS Misalnya HP Dan Sebagainya Kalau Yang Bagus-bagus Itu Dihabur PC Reskop Biasanya Resolusinya Sampai 1080 Atau Berapa Mungkin Ada Yang Gempar Pixel Gitu Di Atas Sudah Ribu Ribu Pixel Nah Itu Cas Kapol Contoh Nah Ibu-ibu Disini Gemar Masak Siapa Pakai Panci Teflon Pernah Nah Yang Dicari Yang Baik Teflon Itu Teknologinya Dibuat Untuk Keperluan Antariksawan Astronet Tapi Karena Baik Dilempar Ke Publik Ada Contoh Lain Ya Tentang Ruang Bedah Otak Tapi Enggak Saya Sebut Nah Itu Contoh Contoh Ter-trigger Untuk Sesuatu Memang Kita Tidak Langsung Melalang Buana Tapi Teknologi Ikutannya Itu Ter-inspirasi Karena Banyak Memandang Kelam Yang Mudah-mudahan Nanti Ini Adik-adik Yang Masih SD SMP Nanti Bisa Tertrigger Mungkin Kesana Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Ya Mudah-mudahan Walaupun Secara Pengetahuan Bisa Bermanfaat Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Saya Terima Berpikir Kenapa Hubble Telescope Ngambil Gambarnya Bagus Bagus Sedangkan Handphone Saya Aja Tidak Bisa Sebagus Itu Dan Ternyata Memang Kita Dapat Yang Sisaan Yang Canggihnya Ditaruh Di Hubble Telescope Oke jadi Hubble Telescope itu teleskop yang ada di luar angkasa ya teman-teman untuk melihat Saturnus gitu untuk melihat benda-benda langit lainnya biar terlihat lebih dekat gitu. Nah untuk Sobat Planetarium yang ingin mengetahui artikel-artikelnya atau yang tadi dipaparkan oleh Fawit bisa banget nih scan QR code-nya di meja registrasi ya. Nah tadi ada QR code-nya bisa di-scan aja, nah di situ materi-materinya nanti bisa terlihat di Google Drive-nya gitu. Jadi bisa free access untuk kalian semua ya. Dan untuk kalian yang punya kritik dan saran dimohon bisa scan QR code-nya juga di pilar-pilar di belakang ya sudah ada. Silahkan kalian scan terus kalian isi ya untuk kritik dan sarannya untuk pengembangan dari kegiatan Planetarium dan Observatorium Jakarta. Oke, nah sebelum kita observasi keluar bagi yang ingin berdiskusi silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan, silahkan oke, satu, dua, satu lagi, satu lagi, satu, dua, oke tiga masnya di belakang, satu-satu ya. Mungkin mbak yang pakai kacamata bisa menuju ke mikrofon. Nama dan asalnya dari mana gitu ya. Oke, selamat malam Pak Agne, selamat malam Pak Bawidia, dan teman-teman semua selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya dan paparan dari Pak Bawidia sangat menarik. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Dua poin sih Pak, tadi Bapak udah sampaikan kalau untuk konjungsi planet-planet itu terjadi biasanya setiap satu kali dalam 10, pangkat 46 tahun ya Pak, kalau gak salah. Nah, sedangkan yang saya ingin tanyakan, kalau untuk konjungsi Saturnus dan bulan itu ada periodenya atau tidak ya Pak? Itu pertama. Yang kedua, tadi Bapak sempat bilang ada karakter dari benda-benda langit. Saya sedikit kepo nih Pak, sebenarnya benda-benda langit itu bisa mengeluarkan suara atau gelombang suara tidak ya Pak, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab dulu atau ditampung? Dijawab langsung aja ya. Dijawab langsung aja, silahkan Pak Bawidia. Biar masih ingat pertanyaannya. Yang pertama tentang periode bagaimana terjadi konjungsi. Ya, tentu saja masing-masing ada, bahkan misalnya antara bulan dengan Saturnus, bulan dengan Jupiter, atau Jupiter dengan Saturnus, dan sebagainya itu bisa dihitung. Itu jelas banyak kombinasinya ya. Bahkan kalau kita iseng sampai dua atau tiga, bahkan yang tadi sampai ada, kenapa ada 10 pangkat pemenang? Karena dihitung kombinasi koordinat untuk keseluruhan parameter dari semua benda atas surya. Jadi tentu saja ada. Semakin dekat, biasanya semakin relatif mudah untuk menghitungnya. Yang paling mudah misalnya, konjungsi matahari bulan gitu ya. Jelas kita tahu kapan terjadinya gerhana matahari. Kadang-kadang nanti nih, tanggal 20 April itu terjadi gerhana matahari total. Jadi setelah itu, rukyat. Jadi habis gerhana kan itu panjungsi. Istilahnya kalau di Kalimba Sikirya, istimak. Artinya itu pagi, maka sore kita melakukan rukyatul hilal. Nah, kalau saat itu terlihat, maka besok lebaran. Jadi agak istimewa nih, ke tahun depan. Itu artinya, konjungsi yang relatif mudah dapat diprediksi. Seperti itu. Kedua tadi, tentang... Kedua tadi tentang apa? Oh iya, suara ya? Oh iya, suara-suara. Suara ya, tergantung dari karakter planet. Misalnya gini, sebut saja Jupiter. Kan sudah diketahui banyak badai ya di sana. Nah, badai. Bagaimanapun, namanya badai itu berarti kan ada... Seperti kita tornado, ada petir, dan sebagainya. Itu jelas ada di sana. Kemudian misalnya di salah satu satelitnya Jupiter, Io. Itu tiap hari ada gunung meletus. Ya otomatis ada. Tinggal masalahnya adalah suara itu kan merambat ya. Apakah dan rambatan itu melalui materi seperti udara. Kita bayangkan, kita tidak ada udara hampa di sini. Saya teriak kayak apa, Anda aman kupingnya. Nah, ada ledakan kayak apa, selama tidak ada materi di antara kita. Itu aman. Karena tidak bakal kedengeran. Karena suara itu istilahnya hanya berlangsung apabila ada medianya. Nah, itu yang terjadi. Jadi, seandainya kita ke sana ngirim detektor, bisa. Bahkan saat itu ada rekaman. Saya lupa sama sekali. Wahana yang kalau seingat saya terkait dengan Mars. Jadi, ada apa masalah. Saya lupa. Tapi, pernah dengar rekamannya, desisnya, segala macam itu pernah. Jadi, memang terkait dengan bunyi, itu memang gelombang suara itu banyak percobaan pun telah dilakukan. Dan itu memang nyata adanya. Jadi, apa yang terjadi di sini, selama ada media, ya kita bisa mendengar suara. Mungkin itu. Oke, benar ya, Pak. Jadi, kalau misalnya ada medium perantara nih, suara bisa kedengeran nih. Tapi, kalau tidak ada medium perantaranya, kayak di ruang hampa, itu suara tidak bisa terdengar. Nah, untuk yang suara di Mars itu ada di Instagram-nya NASA. Coba kalian buka Instagram-nya NASA. Nah, di situ saya sudah pernah nih scrolling. Ada satu satelit yang dia merekam suasana dan suaranya yang ada di planet Mars. Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Oke, pertanyaan kedua bisa langsung. Dipersilakan. Namanya siapa? Disebutin ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas sharing sesi malamnya yang sangat luar biasa ini. Kebetulan saya juga pecinta astronomi dari kecil, ya. Wow. Cuman ya, enggak kesampaian sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa, tetap bisa mengikuti sampai dewasa ini. Terima kasih juga terhadap Lentarium Jakarta yang sedang fasilitasinya. Bapak, Pak Wit, saya izin tanya dua poin boleh ya, Pak? Oke. Saya izin perkenalkan diri, nama saya Seri. Profesi saya perawat, Pak. Tapi saya cinta astronomi. Wow. Asal saya dari Bandung. Jadi, di Bandung kan lumayan cerah ya, Pak ya. Tidak terlalu banyak polusi cahaya. Jadi, sangat bisa diamati benda-benda langit di sana. Nah, kebetulan saya pernah di tahun 2019, Pak, saya pernah lihat ada fenomena benda langit berjajar gitu. Bulan, Jupiter, terus apa ya, saya lupa. Pokoknya beberapa planet itu berjajar dalam satu orbit gitu ya, Pak. Itu ada di subuh hari. Terus, saya juga pernah nonton SpongeBob. Pasti pernah lah teman-teman di sini juga, baik anak kecil atau yang udah dewasa pernah nonton Kartun SpongeBob, itu pernah ada satu episode yang bercerita tentang apabila semua planet di tata surah kita itu pernah berjajar, tapi dalam kondisi yang sangat jarang terjadi. Satu banding seribu tahun, katanya ya, Pak, ya di kartun itu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah kejadian seperti itu, fenomena seperti itu bisa terjadi di dunia nyata, kalau misalkan benar terjadi, apa dampaknya gitu, bagi tata surah atau bagi kita sendiri yang ada di bumi gitu lah. Lalu pertanyaan satu lagi boleh ya, Pak, ya? Nah, bagi kita kan orang Muslim pernah dengar muzizat bahwa salah satu muzizat Nabi Muhammad itu adalah bisa membelah bulan ya, Pak. Apakah itu ada bukti secara penelitiannya dan dampaknya bagi kita seperti apa ya, Pak? Itu aja palingnya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Yang pertama tentang kesejajaran planet, yang kedua tentang terbelahnya bulan ya. Nah, kalau tentang planet, tadi saya sudah sebutkan, kalau mereka segaris lurus memang sangat lama, tapi minimal berkumpul, ya walaupun tidak ekstrim dekat, itu terjadi tanggal 5 Mei tahun 2000. Kalau tidak salah, saya lupa, disini juga sempat dijadikan bahasan di pertunjukan planetarium, bahkan diseminarkan waktu itu, dan itu terjadi dalam perhitungan dari rekan-rekan di Bandung, saat itu menjelang tahun 3000-an. Jadi tahun 2000 itu sudah terjadi, jadi kalau sombok, nontonnya tahun berapa tuh kira-kira. Tahun 2000 kesini ya, berarti emang setelah kejadian itu memang seberatan prediksi, kumpul-kumpulnya mereka lagi ngerumpi-rumpinya nanti, menjelang tahun 3000. Jadi memang kalau disebutkan bahwa itu 1000 tahun bisa saja terjadi. Tapi kumpul-kumpulnya ya tidak segaris gitu, tetap ya mungkin kalau jajaran atau minimal, konjungsi ini juga dalam konteks, dalam satu waktu, misalnya jam 8, kita bisa melihat semua planet. Itu masih disebut untuk sehari-hari sebagai konjungsi, selama dalam satu waktu kita bisa melihat semua planet. Nah untuk yang bulan Mei tahun 2000 itu, mereka berdekatan ke arah matahari. Jadi matahari terbenang kalau nggak salah waktu itu, itu berdekatan lah, tapi nggak-nggak tepat satu titik atau apa gitu ya. Itu benar, jadi kalau misalnya 1000 itu bisa terjadi, karena pernah terjadi. Kemudian tentang terbelahnya bulan, ya saya sendiri tidak mengikuti secara cermat ya tentang percobaannya, itu juga pernah ada bahkan yang ingin mencoba mengaplikasikan dengan laser dan sebagainya, bagaimana kalau itu, karena dengan teknologi sekarang sebenarnya bisa. Untuk ya, misalnya mungkin pernah ada nonton Armageddon atau Deep Impact ya film itu, kalau nggak salah, udah tahun berapa saya lupa, itu bagaimana kita mencoba meledakan sebuah benda langit. Nah teknologi itu, teknologi yang itu film udah puluhan tahun yang lalu ya. Nah dengan teknologi yang sekarang, dengan teknologi senjata laser dan sebagainya, ada aja yang apakah itu bisa dimungkinkan. Ya, kalau kita berbicara kemungkinan ya antara 0 dan 1, pertama itu prinsipnya. Dan pencapaian teknologi untuk melakukan itu juga, kalau memang kita terus berjuang, mungkin suatu ketika kemungkinan menjadi satu. Tapi ada dampaknya, dampaknya yang itu yang susah diusahakan secepat mungkin. Jadi mungkin belum sadar, kita udah nggak ada dampaknya. Nah bayangkan misalnya terbelah, misalnya ya secara harfiah. Jadi itu saya menganggap masih simbolisasi dari suatu ranah spirit ya. Bayangkan kalau bulan nggak ada, yang ngatur pasang surat air laut kan bulan. Nah ngebayangkan yang ngatur nggak ada. Ya istilah bahasa gaul tuh, istilahnya air laut bisa kotak, nggak karuan gitu ya. Bergelombang nggak karuan, ya suka-suka dia di mana pasangnya. Tergantung ombaknya. Kadang-kadang di sana, di sini, kalau sekarang kan teratur, daerah mana yang kena. Pasti yang menghadap bulan itulah yang paling tinggi. Bahkan kalau lagi gerhana, itu bisa naik 15 meter. Muka laut. Bayangkan 15 meter kan lebih ini. Kalau lagi gerhana. Nah itu nggak ada pengendalinya lagi, karena bulannya nggak ada gitu. Nah bayangkan bumi punya air. Diputer gitu. Bagaimanapun pasti ada dinamika fluida. Cairan di situ. Lagi-lagi kalau tidak ditarik atau dikendarikan bulan. Nah, jangankan kita bayangkan bulan nggak ada. Bulan jadi separoh aja. Gravitasinya pasang sudutnya kan berubah. Nah, sanggup nggak kita mengendalikan tiba-tiba bulannya terbelah. Seketika air laut tiba-tiba naik 30 meter dan sebagainya di suatu tempat yang tidak terprediksi. Susahnya itu, tidak terprediksi. Karena memang setiap titik mungkin akan mengalami pasang. Dalam arti bisa mengalami deburan ombak. Bisa mengalami geseran air. Ya sama aja, katakanlah kita punya baskom. Ya tergantung gerak tangan kita aja. Airnya seperti apa gitu. Kalau kita bisa sinkron, ya enak. Kocelaknya cuma gitu. Tapi kalau ini nggak sinkron sedikit aja. Ada gangguan, barang sedetik, dua detik berubah semua. Nah, kita bisa coba aja dengan ember itu. Seharmonis mungkin kita gerakkan, ini juga harmonis. Tapi sekali waktu kita berhenti satu detik aja. Jalain lagi. Waktunya ada yang. Membayangin kalau bumi yang jadi kayak gitu ya. Itu dampaknya. Nah, jadi ada dua sisi yang saya pahami di sini. Bisa dikoreksi bahwa ketika ada kisah tentang terbelahnya bulan. Dan itu adalah simbolisasi dari suatu ranah spirit. Yang memang harus dipahami dengan cara yang berbeda dalam keseharian. Nah, tapi di satu sisi yang lain ranah wujud. Ya, itu bisa jadi. Katakanlah kita ingin membelah bulan. Atau apa kita penggantikan bisa aja. Cuman ya, monggo terima dampak berikutnya. Apakah kita siap atau tidak. Itu yang wujud ya. Dimana kita bisa prediksi. Kalau momentumnya hilang. Sekian persen. Maka air laut akan begini. Sekian persen. Lokasi ini akan begini. Sekian persen itu bisa diprediksi. Bisa diperhitungkan. Kira-kira itu jawaban saya. Oke, Pak Witt menarik ya. Bulannya satu aja ketika purnama. Itu air laut bisa pasang gitu. Jadi kalau teman-teman mau nge-camp nih di pantai gitu. Kalau bisa lihat nih bulannya lagi apa. Jangan lagi bulan purnama. Karena pasangnya dia akan naik banget nih. Buat teman-teman yang suka nge-camp di pinggir pantai. Nanti bangun tidur depan udah. Ini lagi ya. Air lautnya udah pasang. Nah, kalau bisa pas-pas bulan-bulan setengah gitu nge-campnya. Nah, itu juga jadi pembelajaran juga ya buat kita. Itu cuma bulannya satu. Kalau bulannya dibagi dua. Berarti ada gaya tarik-menarik antar kedua bulannya. Nanti airnya wah kayak apa. Karena kita lebih banyak air ya. Kalau di bumi itu daripada daratan. Oke, terima kasih Pak Witt. Mungkin tadi ada mas yang di belakang ingin bertanya. Boleh silakan maju ke depan. Tadi yang tunjuk tangan. Tadi yang tunjuk tangan ada siapa ya? Tadi ada yang di belakang satu orang tunjuk tangan. Boleh maju ke depan ada mikrofon. Namanya siapa? Dari mana ya? Nama saya Nabil Prasetya dari Bogor. Silakan. Mohon izin bertanya Pak. Mengapa rotasi planet-planet di sana berbeda-beda? Ada yang lambat dan juga cepat. Dan terbuat dari apa asteroid itu? Terima kasih Pak. Pak Witt. Coba mas bisa diulang. Pertanyaan jangan buru-buru gitu. Santai aja ya. Mengapa? Rotasi planet-planet di galaksi Bima Sakti berbeda-beda. Ada yang lambat dan juga cepat. Dan terbuat dari apa? Tercipta dari apa asteroid itu? Oke terima kasih mas. Silakan pamit. Yang saya tangkap tadi tentang perbedaan kecepatan dari Ya sebetul saja ragamunan langit ya. Kenapa yang cepat dan yang lambat? Kedua materinya terbuat dari apa? Ya ini mungkin tinjauannya lebih ke arah Fisika ya. Ilmu fisika. Ya ini ke atas nih yang harusnya fisika. Ya begini. Jadi melihat kecenderungan dari Khususnya kalau kita Meninjau satu sistem yaitu di Tata Surya Saja Maka kita memang sudah tahu bahwa pergerakan planet yang paling dekat dengan matahari Itu cepat Yang jauh Semakin lambat Biasanya kita sebut Sebut saja sebagai Keplerian Dari nama tokoh yang cukup dikenal yaitu Kepler Dan itu sesungguhnya juga Ada tinjauan yang kita kenal sebagai momentum lah ya Momentum Mungkin akan lebih jelas Kalau saya ajak Anda bereksperimen Dengan wadah air ya Mungkin untuk khususnya ibu-ibu disini Udah biasa Ngangkut air di embel ya Mungkin udah hari-hari ya Tapi saya juga hari-hari Nganggar nyuci sendiri Sebut saja airnya ya Jangan penuh-penuh lah ya Setengah aja gitu Embernya juga jangan gede-gede Berat Yang agak kecil aja Tenang gak Dengan Halaman yang luas gitu Kita Puter tuh embel Tumpah gak airnya Kalau embelnya kita puternya agak cepat Biasanya air di ember itu Biasanya gak tumpah Dengan kecepatan tertentu Atau kadang-kadang ya tadi ibu misalnya pakai Apa gitu ya Diputer gitu Ada air ya Tapi gak tumpah Tapi bayangkan kalau kita muternya Aduh pegel Pelan gitu Mandi Langsung gitu Embernya di atas Mandi Airnya tumpah Ya Kira-kira Mungkin itu Seperti momentum Begitu kencang Ada momentum tertentu Membuat dia bertahan Dalam posisinya Nah demikian pula Kalau kita Membahas tentang Gaya gravitasi Ketika benda ini Dalam gaya gravitasi Bayangkan kalau Merkurius Makin dekat ke matahari Pastikan Makin merasa Paling berat Tarikannya Jadi kalau Matahari sebagai sumber Tarikan Sumber gravitasi Maka Yang paling malang Nasibnya Adalah Merkurius Yang paling dekat Yang paling mudah Ditarik Ke arah matahari Satu-satunya Jalan Adalah Dia harus cepat Begitu lambat dikit Dia pasti Jatuh Ke matahari Nah kalau yang Jauh Lah alat-alat Gak apa-apa Tenang aja Santai aja Matahari Jauh Tarikannya Gak terlalu kuat Kira-kira Begitu Atau Mungkin Ada yang Sering main Ular naga Panjangnya Kita Tarik-tarik Lari Pegang-pegangan Sini Tapi Atau gandengan Tapi Berbanjar Bayangin Yang Yang pertama Narik Itu orangnya Kuat banget Gede Itu Dua meter Sementara kita Anak-anak Yang paling Menderita Kan yang paling deket Kalian tarik Gitu Dia udah Teriak-teriak Yang Katakanlah Sepuluh anak Yang paling ujung Masih ketawa-tawa Ngakak-ngak Wih Yang disini Sudah keringetan Ditarik-tarik Atau Lort naga Nah itu Kira-kira Analoginya Kenapa Harus ada Perbedaan Kecepatan Antara yang Dekat Dengan sumber Gravitasi Dengan Yang paling Jauh Jadi ada Momentum Tertentu Yang Memaksa Dia Untuk Ngebut Atau Bayangkan Misalnya Bulan Bulan Tiba-tiba Seperti Kenyataan Sekarang Bulan Setiap Tahun Bergerak Menjauh Bulan Bukan Tetap Diam Di tempatnya Setiap Tahun Sekitar 3 cm Dia Menjauh Kenapa Mungkin Ada Berkurangnya Sesuatu Sebut Momentum Membuat Akhirnya Bulan Lama-lama Makin jauh Makin jauh Makin lama Makin terlepas Setahun 3 cm Misalnya 1000 tahun Berarti 3000 cm 30 meter Itu Udah Cukup Besar Pasti Akan Makin jauh Lagi Makin jauh Makin cepat Bergerakannya Atau Sebaliknya Andai Saja Ada Kekurangan Gaya Dalam bulan Justru Bukan menjauh Bulan Makin lama Makin deket Seperti Sebut saja Bulan Makin lama Makin letih Makin capek Makin capek Yaudah Pasrah aja Ditarik Pasrah aja Berarti ada Perbedaan Putarannya Nah itu Tentang itu Sementara Kalau materi Ini memang Bervariasi Tergantung Asal-muasalnya Jadi Dari Sekian Banyak Studi Tentang Planet Dan Sebagainya Itu Memang Susah Ditemukan Keseragaman Materi Dalam Benda Langit Sebut saja Merkurius Venus Bumi Mars Sudah Sangat Berbeda Satu sama Lain Walaupun Memang Dominannya Ada Yang Seperti Bumi Katalah Entah Silikonnya Dan Sebagainya Unsur-unsur Yang membentuk Batuam Dan Sebagainya Dominannya Sama Tapi Untuk Identik Itu Hampir Tidak Pernah Ditemukan Sebut saja Misalnya Saturn Dengan Jupiter Nah Mungkin Adik-adik Disini Sudah Kenal Itu Planet Gas Katanya Walaupun Gas Sama-sama Gas Tapi Tidak Identik Antara Jupiter Satu Ada Saja Pembedanya Yang Ini Mungkin Banyak Hidrogen Ini Banyak Helium Ini Banyak H2S Dan Sebagainya Nah Jadi Itu Tergantung Adonan Sama Saja Ketika Kita Buat Kue Bolu Adonannya Seperti Apa Sedikit Dua Sedikit Ketika Kita Menuangkan Terigu Kadang-kadang Kita Saking Pedenya Yaudah Bikin Loyang Pertama Terigunya 3 sendok Kedua Emang Sama-sama 3 sendok Tapi Kalau Kita Mau Cermat Kita Timbang Sampai Miligram Pasti Ada Perbedaan Juga Garam Kalau Masak Bikin Sob Hari Ini Sama Besok Kadang-kadang Sedikit 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 Ada Perbedaan Karena Begitu Garam Setengah Sendok Besoknya Sama 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 Sekelibat Memang Setengah Sendok Tapi Ada Perbedaan Sedikit Dua Sedikit Nah Kok Koki Jago Biasanya Tahu Nah Kurang Garam Wah Ini Kelebihan Lada Ini Ya Mucupin Ladanya Ya Sambil Ngobrol Saking Udah Pedenya Bikin Satu Adanya Tata Yang satu Demikian Pula Materi Apapun Di Alam Semesta Jadi Tergantung Ketersediaan Materi Pembentuknya Yang Biasa Kita Sebut Nebula Nah Nebula Ini Sebut Saja Materi Antar Bintang Nah Materi Antar Bintang Itu Macem Macem Dan Bisa Saja Dari Proses Proses Bintang Atau Memang Materi Yang Masih Melayang Layang Dan Sebagainya Mungkin Tentang Perbedaan Materi Disitu Dengan Analog Yang Sehari Hari Kita Bisa Rasakan Oke Terima kasih Pauit Atas Jawabannya Iya Jadi Ibaratnya Kalau Rotasi Atau Revolusi Dari Sebuah Planet Itu Memang Beda-beda Tergantung Dari Planetnya Itu Sendiri Dan Material Dari Masing-masing Planet Juga Berbeda Tergantung Dari Terbentuknya Itu Ada Disebut Dengan Nebula Gitu Teman-teman Semua Jadi Misalkan Menarik Yang Bumi Bumi Itu Lebih Banyak Ke Air Untungnya Kita Di Bumi Sudah Disetting Kecepatan Bumi Dengan Konstan Artinya Tetap Ibaratnya Kalau Bumi Lemah Dikit Aja Tadi Bisa Aja Ketarik Sama Matahari Gitu Kan Kalau Bumi Lemah Dikit Kalau Bumi Cepat Banget Malah Dipercepat Gitu Ya Air Yang Ada di Bumi Bisa Tumpah Tumpah Ibarat Kayak Muterin Air Yang Tadi Kalau Kita Percepat Perputarannya Bisa Mental Gitu Tempatnya Atau Buminya Gitu Bisa Terjadi Nah Untungnya Kita Disetting Buminya Untuk Dengan Kecepatan Yang Konstan Sehingga Kita Masih Tenang Tenang Aja Bahkan Berjalan Pun Enggak Enggak Merasa Muter Gitu Ya Tiba-tiba Ganti Hari Ganti Bulan Eh Udah Ulang Tahun Gitu Jadi Enggak Berasa Oke Berhubung Di Luar Masih Cuacanya Masih Belum Mendukung Untuk Observasi Maka Masih Ada Dibuka Pertanyaan Satu Lagi Silahkan Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Kemikrofon Aja Ya Ada Dek Boleh Dek Kesini Oke Boleh Berjalan Ke Mikrofon Sebutkan Namanya Siapa Dariman Halo Pak Nama Saya Kalvin Saya Bertanya Satu Hal Aja Mungkin Agak Bukan Dito Maki Hari Ini Tapi Saya Pengen Nanya Kan Kita Ada Rencana Rencana Pengen Hingga Bimas Nasa Sudah Melakukan Beberapa Percobaan Saya Pengen Nanya Kalau Emang Manusia Bisa Tinggal Di Mars Itu Ada Efek Sampingnya Kalau Ada Efek Sampingnya Itu Negatif Mositif Itu Banyak Yang mana Itu aja Kak Oke Di 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 luar Bumi Ya Itu Memang Dalam Satu Sisi Satu Aspek Bahwa Itu Yang Saya Sebut Sebagai Trigger Untuk Mencapai Sesuatu Kemajuan Dalam Iptek Misalnya Nah Kenapa Menjadi Trigger Karena Kita Akan Memikirkan Kira-kira Kondisi Sehari-hari Yang kita Nikmati Apakah Bisa Berlaku Di Mars Oh Enggak Mars Begini 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 Bisa Enggak Dibuat Seperti Bumi Oh Disana Kebanyakan Karbon Dioxida Bisa Enggak Dibuat Ada Oksigen Yang Melimpa Oh Enggak Kalau disini Banyak N2 Sat Lemas Nah Sekarang Bagaimana Kita Bisa Menciptakan Mesin Supaya Atmosfer Disana Banyak N2 Jadi Terus Berpacu Dengan Kemajuan Teknologi Artinya Dalam Satu Sisi Kita Persiapkan Syaratnya Dulu Syarat Kondisi Bahwa Di Mars Harusnya Seperti Atau Kita Bikin Lingkungan Sangkar Burung Sebut saja Dimana Di dalam Sangkar Burung Itu Merupakan Lingkungan Yang Kita Buat Serupa Dengan Bumi Misalnya Mungkin Peserta Sekalian Disini Pernah Melihat Orang Mencoba Di Laboratorium Yang Anti Gravitasi Yang Bisa Melayang Layang Terlatihan Astronot Nah Sekarang Kita Perhitungkan Gravitasi Di Mars Seberapa Kali Di Bumi Maka Kita Bisa Buat Lingkungan Sedemikian Dengan Alat Khusus Itu Supaya Gravitasinya Bisa Sama Dengan Di Bumi Nah Sekarang Tekanan Atmosfernya Gimana Kita Perhitungkan Juga Apakah Bisa Misalnya Kita Bertahan Dengan Tekanan Atmosfer Di Sana Biasanya Kita Patokannya Kan Di Bumi Satu Atmosfer Sebut saja Satu Atmosfer Ternyata Disana Kecil Misalnya Tekanannya Nah Bayangkan Kalau Kita Menghadapi Lingkungan Mars Misalnya Tekanannya Jauh Lebih Kecil Artinya Tekanan Pemburu Darah Kita Yang Terbiasa Menahan Satu Atmosfer Karena Dari Luar Di Mars Itu Kecil Apa Nggak Merembes Keluar Semua Tekanan Darah Kita Iya Kan Kalau Tekanan Di Dalam Tubuh Kita Lebih Besar Dari Lingkungan Otomatis Ini Keluar Itu Juga Terjadi Pada Perbedaan Ikan Tawar Ikan Laut Itu Juga Sama Kan Tekanan Tekanan Itu Nah Jadi Intinya Adalah Ketika Ketika Ingin Mencoba Menjelajah Atau Mengarungi Angkasa Yang Kita Harus Perhitungkan Adalah Lingkungannya Apakah Kita Bisa Menyesuaikan Diri Atau Membuat Lingkungan Sesuai Diri Artinya Kalau ke Mars Misalnya Apakah Badan Kita Bisa Beradaptasi Dengan Segala Yang Ada Di Sana Atau Apakah Kita Bisa Membuat Rumah Sebut Saja Yang Menyerpai Bumi Walaupun Adanya Di Mars Entah Itu Di Mars Ya Mungkin Di Perkurius Tapi Bayangin Merkurius Ibu-ibu Tidak perlu Kompor Di sana Sudah 400 Derajat Celcius Tapi Kalau Dingin Malam Ya Dingin Sekali Atau Di Venus Dimana Pun Atau Mungkin Yang Sekarang Ini Yang Kemarin Sempat Gagal Artemis Satu Ya Ada Sempat Ada Kendala Tidak Jadi Di sana Sekarang Orang Mulai Berpikir Bahwa Bagaimana Kalau Bulan Menjadi Basecamp Jadi Batu Lompatan Jadi Dibangun Di sana Stasiun Stasiun Di sana Persiapan Di sana Dibuat Di sana Dan sebagainya Untuk Explorasi Keluar Nah Misalnya Contoh Kemars Pagi Itu Kalau Kita Kesana Yang Relatif Paling Singkat Itu Hitungannya Tahun Nah Sekarang Kalau Pesawatnya Kita Buat Kecil Ya Sebetulnya Kecilnya Misalnya Seperti Boeing 747 Kecilnya Misalnya Segitu Apakah Selama Dua Tahun Kita Betah Hanya Di dalam Pesawat Itu Lari Sana Lari Sini Lama Sini Dan Kita Tahu Namanya Explorasi Angkasa Biasanya Membuatnya Seefisien Mungkin Lihat Aja Kapsul Kapsul Kan Kecil Ya Bayangin Kalau Kecil Gitu Ya Nggak usah Jauh Jauh Kita Nggak Nutup Mata Bagi Kita Yang Punya Rumah Dua Tahun Kemarin Harus Di Rumah Rasanya Saya Yakin Banyak Yang Kepetah Maunya Jalan Jalan Kemal Kayak Ini Aduh Tapi Harus Di Rumah Karena Pandemi Nah Itu Nah Bayangkan Kalau Kita Jadi Astronot Kapsulnya Hanya Sekamar Kita Dua Tahun Di Dalam Tengah Kiri Kanan Ya Kalau Berdua Kalau Sendirian Asal Janti Rubah Aja Nah Itu Kira-kira Jadi Kita Ketika Ingin Mencoba Melakukan Eksplorasi Angkasa Dengan Kita Sebagai Astronot Atau Siapa Yang Ingin Tinggal Segara Perhitungan Tentang Berkehidupan Karena Kita Mengirim Manusia Maka Itu Harus Dipertimbangkan Kira-kira Itu Oke Terima kasih Pak Atas jawabannya Benar Yang pertama Pertanyaan sebenarnya Bagus Kalau misalkan Kemars Nanti Kayak Gimana Gitu Pertama Adaptasinya Entah rumah Kita Yang Beradaptasi Dengan Diri Kita Atau Diri Kita Yang Beradaptasi Dengan Lingkungannya Gitu Nah Terus Sudah Ada yang Nunjuk tangan Di Pawit Oke Ini sebenarnya Langit tuh Lagi cerah Ya Kak Sekarang Oke Sekarang Langitnya Udah cerah Teman-teman Sobat Planetarium Semua Jadi Nanti Diskusinya Bisa langsung Aja sama Kakak-kakak Dari HAJ Dari Voska Terus Bisa juga Kalian Bawa peta Bintangnya Bisa Ditanyakan Juga Nanti Pas Ngamat Juga Oke Setuju Jadi Kalau Misalnya Ini kita Siap-siap Untuk Observasi Di luar Secara Bergantian Maksudnya Keluarnya Secara Satu-satu Aja Nanti bisa Berdiskusi Langsung Dan bisa Tanya-tanya Langsung Ketika Kalian Mengamat Di Teleskopnya Oke Seperti itu Oke Saya 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 Arahkan Saja Biar Tidak Berkerubung Sekali lagi Terima kasih Pak Widya Yang telah Mempaparkan materinya Dengan Sangat Baik Dan Terima kasih Oke Terima kasih Untuk Teman-teman Semua yang Sudah Menyimak Dengan Sangat Antusias Dan Sekarang Kita Lanjut Ke Observasi Saturnus Dan Bulan Oke Dari Binggir Sana Saja Bisa Berdiri Silahkan Menuju Ke Luar Satu Per Satu Oke Good Dilanjutkan Dengan Yang Tengah Mungkin Boleh Berdiri Satu Per Satu Tenang Teleskopnya Banyak Jadi Bisa Bergantian Oke Terima kasih Dan Yang Ujung Boleh Silahkan Oke Kita Lanjutkan Di luar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terlalu Teru ya ın iina Tanaka roku Rabi Danaka Tak Iina 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 In Iina 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Ini menonton Ini sky watcher Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton